Dua pelajar Madrasah Alia Negeri Man, satu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membuat plastik kemasan bungkus makanan dari bahan-bahan tepung yang mudah terurai sehingga ramah lingkungan. Kedua pelajar tersebut adalah Niken Ayu dan Faliha Ibliza, siswa kelas sebelah SMIPA. Proses pembuatannya menggunakan campuran tepung ganyong dan tepung bokap yang ditambah dengan akuades dan plastitizer gliserin. Setelah itu campuran tadi dipanaskan dan dicetak sesuai ukuran. Ide pembuatan bungkus makanan ramah lingkungan ini didapatkan Niken dan Faliha setelah mengetahui semakin meningkatnya sampah plastik di Indonesia setiap tahunnya. Kelabuhan dari bungkus makanan produk ini apa? Bisa dimakan, terus degradasinya selama tujuh hari, habis itu menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan bisa mengurangi sampah plastik di Indonesia. Hasil karya Niken dan Fahira ini diikutkan dalam ajang Malaysia Teknologi EKPO yang diikuti 10 negara tanggal 20 Februari lalu. Alhasil mereka menyambat medali emas. Kemarin ikut diikuti oleh 10 negara, diantaranya Malaysia, Indonesia, Kruasia, Jepang, Vietnam, dan lainnya. Lepas kenapa kemarin ini? Alhamdulillah kami sangat bersyukur anak kami mendapatkan medali emas. Bagi Man 1 Kudus ini merupakan prestasi internasional kedua pada 2020. Sebelumnya tim Man 1 Kudus juga berhasil meraih medali perunggu dan special award dari negara Kanada di event TID IPTEC sebulan Februari di Bangkok, Thailand. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.